Frank Grum, seniman Slovenia, membuat karya unggulan berbentuk layaknya rendah yang meliuk-liuk. Cangkang telur pasca tersebut dibor sangat lembut dengan alat presisi, menciptakan telur pasca yang indah. Pensiunan insinyur berusia 74 tahun dari Straha Fringha di Slovakia Tengah itu merancang suatu teknik yang digunakan untuk mengebor lebih dari 2.000 lubang di sebuah telur angsa. Grum yang telah membuat hiasan telur selama 20 tahun itu mengatakan, tantangan terbesar mengebor telur adalah menghindari retak karena jarak lubang-lubang lembut itu berukuran milimeter. Namun dia telah memecahkan rekor dengan lebih dari 24.000 lubang pada satu telur, suatu testamen untuk ketelitian dan kesabarannya. Bagian yang paling sulit adalah mengebor lubang berdekatan tanpa meretakkan cangkang. Saya telah memecahkan rekor saya sendiri 3 atau 4 tahun silam dengan 24.000 lubang dalam sebuah telur. Grum mengatakan dia diilhami oleh pola renda Slovenia tradisional, lalu dia membuat alat yang biasanya untuk mengukir kaca dengan beberapa bagian diambil dari peralatan dokter gigi. Ketika saya memulai, saya tak tahu pasti bagaimana hasilnya. Saya menciptakan rancangan itu begitu saja. Saya membuat pola dasar renda dan kemudian mengisinya. Kadang-kadang berubah menjadi indah. Grum tidak menggunakan warna ataupun bahan kimia. Variasi warna yang terlihat pada telur-telur itu diperoleh murni dari penggosokan dengan hati-hati. Banyak waktu yang digunakan menyiapkan telur-telur. Setelah itu mengebor 2 atau 3.000 lubang tidaklah sulit. Pada 5.000 harus sangat hati-hati dan putaran bor harus lebih lambat. Boleh saya katakan, sebuah telur akan tampak indah setelah dikerjakan kira-kira 10 hari. Meski Grum menyimpan banyak koleksi telur-telur favoritnya, dia juga menjual sebagai souvenir dan mengerjakan pesanan untuk peristiwa khusus. Telur-telurnya yang dihargai sesuai dengan kerumitannya, dijual 100 euro per 1.000 lubang. Semua disertai sertifikat keaslian dan telah diekspor ke pelanggan di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!